Ada 100.000 kristal spiritual menengah di dalamnya. Kamu bisa menghitungnya. Long Sun Yu mencibir. Di matanya, Ning Ki sudah mati. Terkesiap. Penjaga toko Long benar-benar menghabiskan 100.000 kristal spiritual menengah untuk membeli ramuan ini darinya. Itu setara dengan dua senjata pertarungan kelas surga bawah. Penonton terkejut dan iri pada saat bersamaan. Di antara mereka, ada banyak mata yang iri dan serakah. Ning Ki melihat sekilas dan memastikan bahwa memang ada 100.000 kristal spiritual menengah. Dia memasukkan cincin interspatial ke dalam tas luar angkasa dan melemparkan pil kecantikan kelas hitam bawah ke Long Sun Yu. Setelah Long Sun Yu menerima ramuan itu, dia tersenyum hormat pada Nenek Tian Shan dan berkata, Nenek Tian Shan, pil kecantikan kelas hitam bawah ini adalah hadiah dariku. Wajah Nenek Tian Shan berseri-seri karena gembira. Dia menerima pil itu tanpa ragu-ragu dan menelannya tepat di depan semua orang. Anak muda, kita akan segera tahu apakah ramuanmu asli atau palsu. Long Sun Yu mencibir pada Ning Ki. Penjaga toko Long sangat percaya diri. Saya kira dia sudah tahu bahwa ramuan itu palsu. Wen Ren Chong Su berpikir sendiri ketika dia melihat cibiran Long Sun Yu. Bao Dating dan yang lainnya memandang Nenek Tian Shan dengan penuh harap. Beberapa menantikan efek dari pil kecantikan, sementara yang lain menantikan bagaimana Nenek Tian Shan akan memperlakukan Ning Ki setelah mengetahui bahwa ramuan itu tidak efektif. Memang benar ramuan itu palsu. Melihat Nenek Tian Shan tidak bergerak bahkan setelah tiga tarikan nafas, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Ning Ki dengan kasihan. Anak muda, aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Bao Ken Chan menghela nafas. Bagaimanapun, dia telah menerima 200 kristal spiritual rendah dari Ning Ki. Dia tidak ingin Ning Ki mati di bengkel Jing Yue. Penjaga toko Long memang, kamu bisa mengetahui apakah obatmu jarap itu asli atau palsu hanya dengan sekali lihat. Aku mengagumimu. Wen Ren Chong Su menangkupkan tangannya ke arah Long Sun Yu dan menyanjung Long Sun Yu tanpa ampun. Long Sun Yu tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu yang sederhana. Tiba-tiba, bola cahaya putih samar muncul dari tubuh Nenek Tian Shan. Melihat ini, semua orang terkejut dan memusatkan perhatian mereka pada Nenek Tian Shan. Mungkinkah beauty peel benar-benar berfungsi? Tidak mustahil. Wajah Long Sun Yu menunjukkan sedikit keterkejutan, dan sedikit ketidakpercayaan melintas di matanya. Proses pengambilan efek beauty calming peel sangat ajaib. Ketika mereka melihat seorang wanita tua berambut putih bertransformasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, akhirnya menjadi kecantikan yang tiada taraf, efek visual ini sangat mengejutkan. Namun, Ning Ki sudah melihatnya beberapa kali, jadi dia tidak terkejut. 10 menit kemudian, Nenek Tian Shan tidak bisa lagi dipanggil Nenek Tian Shan. Mungkin dia harus dipanggil Peri Tian Shan. Dia tampak seperti baru berusia 27 atau 28 tahun, dan kulitnya tembus cahaya seperti batu giyok. Nenek Tian Shan mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Kemudian, dia mengumpulkan betel key-nya dan membuat cermin di depannya. Saat dia melihat dirinya dicermin, matanya dipenuhi kegembiraan dan kenangan. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan keaslian pil kecantikan Ning Ki, karena kebenaran ada di depan mereka. Wajah Long Sun Yu langsung menjadi pucat dan ada sedikit keterkejutan dan penyesalan di matanya. Dia kaget karena pil kecantikan Ning Ki ternyata asli dan menyesal karena dia justru memberikan pil kecantikan yang dia beli dengan 100 ribu kristal spiritual menengah. Memikirkan hal ini, Long Sun Yu hampir mengeluarkan setegup darah. Adik, siapa namamu? Nenek Tian Shan memandang Ning Ki dengan mata lembut. Saya Ning Ki. Ning Ki tersenyum. Baiklah, aku akan mengingatmu. Nanti, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang ke Tian Shan untuk mencariku. Namaku Wen Lan. Nenek Tian Shan tersenyum. Terima kasih, Senior Wen. Ning Ki menanggupkan tangannya dan tersenyum. Nenek Tian Shan, Long Sun Yu berpikir bahwa dia Allah yang memberikan pil kecantikan kepada Nenek Tian Shan. Apapun yang terjadi, dia harus membuatnya mengingat kebaikannya. Namun, saat dia membuka mulutnya, dia melihat wajah Wen Lan menjadi dingin. Siapa yang kamu panggil Nenek? Wen Lan bertanya dengan dingin. Ah, ini aku, aku. Long Sun Yu dikejutkan oleh aura Wen Lan dan mulai berbicara dengan tidak jelas. Sebelum dia bisa mengatur emosinya, Wen Lan sudah terbang menjauh. Saat ini, salah satu bawahan pemilik bengkel terbang ke sisi Ning Ki dan berkata dengan hormat, Tuan, saya ingin mendaftarkan barang yang baru saja Anda jual. Pil kecantikan mistik bawah, seratus ribu kristal spiritual menengah. Ning Ki tersenyum. Baiklah, aku sudah mencatatnya. Semoga beruntung. Pria itu tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ning Ki sebelum terbang ke udara lagi. Ning Ki tersenyum dan memandang Long Sun Yu, yang tercengang, dan berkata, Penjaga toko Long, bukankah kamar dagang Long Teng Anda perlu melakukan bisnis? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Apakah Anda ingin membeli ramuan lainnya? Long Sun Yu melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan wajah pucat. Wen Ren Chong Su melihat ini dan segera mengikutinya. Wen Ren Ziyun ingin bertanya pada Ning Ki apakah dia punya pil kecantikan lagi, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki seratus ribu kristal spiritual menengah, dia menyembunyikan pemikiran ini di dalam hatinya dan mengikuti Wen Ren Chong Su ke kamar dagang Long Teng. Adik laki-laki, aku tidak menyangka kamu akan begitu tertutup. Bao dating bereaksi dan berjalan ke sisi Ning Ki dengan penuh semangat. Ning Ki tersenyum tipis dan berkata, Saya hanya beruntung dan mendapat beberapa pernak-pernik. Pernak-pernik. Pil kecantikan yang dijual seharga seratus ribu kristal spiritual menengah hanyalah sebuah perhiasan di matanya. Sementara semua orang terkejut, mereka mulai bertanya-tanya apakah Ning Ki memiliki sesuatu yang lebih langka daripada pil penekan kecantikan. Memikirkan hal ini, banyak orang bergegas menuju Ning Ki. Tuan Muda, saya ingin, pil penolak air, yang telah hilang sejak zaman kuno. Apakah Anda memilikinya? Iya, dua puluh ribu kristal spiritual tingkat menengah. Tuan Muda, apakah Anda mempunyai ramuan pematung tubuh di sini? Iya, lima ratus ribu kristal spiritual tingkat menengah. Hai. Orang yang bertanya tentang bodi sculpting elixir terkesiap. Baiklah semuanya, datanglah satu per satu. Saya hanya punya satu mulut dan tidak bisa menjawab banyak pertanyaan Anda. Selama saya memilikinya dan Anda mampu membelinya, saya akan menjualnya kepada Anda. Ning Ki bertepuk tangan dan berkata, Bao Dating melihat ini dan berinisiatif membantu Ning Ki menjaga ketertiban. Dia bahkan mengabaikan Wen Ren Chong Su dan Wen Ren Xiyun. Ning Ki meliriknya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tak jauh dari situ, kamar dagang lain akhirnya menyadari situasi di sini dan memerintahkan bawahannya untuk datang dan menanyakan kabar tersebut. Setelah bawahan mereka melaporkan berita tersebut kepada mereka, para manajer kamar dagang semuanya terkejut. Bagaimana mungkin ada anak seperti itu yang muncul begitu saja? Di aula paling mewah di loka karya Jing Yue. Pemilik bengkel Jing Yue, Bai Liki Yukian, sedang mendengarkan laporan bawahannya. Pil kecantikan, saya tidak menyangka ramuan yang telah hilang selama puluhan ribu tahun muncul di piala Jing Yue. 582 Meskipun ada banyak orang di sekitar Ning Ki, jumlah orang yang benar-benar mampu membeli sesuatu dapat dihitung dengan satu tangan. Ada beberapa pil yang Ning Ki juga tidak ingin jual. Misalnya, pil pemecah peringkat kelas menengah dapat memungkinkan Do Huang untuk langsung naik satu bintang. Do Huang bisa memakan tiga buah, tapi salah satunya berharga 5 ribu koin pembantai naga dan dijual dengan harga kristal roh yang lebih murah. Rasio harga kinerja tidak tinggi. Jadi, setelah Ning Ki menjual pil kecantikan penekan mistik bermutu rendah, banyak orang yang menanyakannya tetapi hanya sedikit orang yang membelinya. Di dalam kamar dagang Dragon Soar. Semakin Long Sun Yu memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia telah kehilangan 100 ribu kristal spiritual menengah dengan sia-sia. Dengan statusnya, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada pemilik toko. Penjaga toko Long, jangan khawatir. Juara piala bulan kali ini pasti adalah kamar dagang naga melonjak milikmu. Menurutku anak itu hanya memiliki satu pil penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah. Wen Ren Chong Su tersanjung. 1. Benar, bagaimana jika anak itu punya lebih banyak? Meski sedikit mahal, pil penstabil wajah tingkat mistik bawah ini belum pernah muncul di benua Suan Timur. Jika Soaring Dragon Merchant Guildku membeli semua ramuannya, kita pasti bisa menjualnya seharga 2 hingga 300 ribu kristal spiritual menengah. Long Sun Yu tiba-tiba berubah pikiran. Dia mengabaikan Wen Ren Chong Su dan bergegas keluar dari kamar dagang Long Teng, tiba di depan Ning Ki lagi. Penjaga toko panjang. Bao Dating menunjukkan senyuman lebar. Long Sun Yu menganggup padanya, lalu memandang Ning Ki dan berkata sambil tersenyum, Adik, apakah kamu masih memiliki pil penekan kecantikan tingkat rendah tingkat mendalam? Apa, penjaga toko Long, apakah kamu masih ingin membeli lebih banyak? Apakah anda ingin satu atau dua? Ning Ki mengangkat alisnya. Seperti ini, aku ingin membeli semua pil penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah milik adikku. Bagaimana menurutmu, adikku? Long Sun Yu berkata sambil tersenyum. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan dari kamar dagang Soaring Dragon, mereka bahkan membeli eliksir penenang kecantikan tingkat mistik bawah yang masing-masing berharga 100 ribu kristal spiritual sedang. Benar saja, dia punya bisnis keluarga yang besar. Saya masih memiliki lima pil kecantikan mistik bawah. Jika penjaga toko Long menginginkannya, saya dapat menjualnya kepada anda seharga 1 juta kristal spiritual menengah. Ning Ki tersenyum. Apa, sejuta kristal spiritual menengah? Bukankah 100 ribu kristal spiritual menengah? Lima di antaranya hanya 500 ribu kristal spiritual menengah. Long Sun Yu terkejut. Ning Ki tersenyum tipis dan berkata, penjaga toko Long adalah seorang pengusaha. Mustahil bagimu untuk tidak mengetahui bahwa barang langka itu berharga. Anda sepertinya tidak membelinya untuk dimakan. Anda pasti memberikannya atau menjualnya sendiri. Jika anda ingin membeli semua pil penekan kecantikan peringkat mendalam saya yang bermutu rendah, maka menggandakan harganya sangatlah normal, bukan? Adik, kamu benar-benar tahu cara berbisnis. Long Sun Yu tertawa datar. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyapu ke belakang. Dia melihat orang-orang yang bertanggung jawab atas tiga kamar dagang setempat, Spirit Star, Ruo Shui, dan Yandong, semuanya bergegas mendekat. Baiklah, satu juta kristal spiritual tingkat menengah. Long Sun Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Ini sudah merupakan jumlah dana terbesar yang bisa dia kendalikan. Jika lebih dari itu, dia harus melaporkannya kepada kepala penjaga toko. Dengan begitu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membeli pil penekan kecantikan tingkat mistik tingkat rendah. Terlebih lagi, kepala penjaga toko tidak ada di sini, jadi dia tidak akan bisa datang tepat waktu. Jika mereka dibawa pergi oleh tiga guild pedagang lokal, maka kerugian Dragon Soar Merchant Guild akan terlalu besar. Kemudian, Long Sun Yu mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki melihat jumlah kristal roh di dalamnya. Setelah membuat perkiraan, dia menganggup dan mengeluarkan lima pil kecantikan panggung mendalam tingkat rendah dan menyerahkannya kepada Long Sun Yu. Penjaga toko Long, kita seimbang. Ningki berkata sambil tersenyum. Long Sun Yu merasakan aura di sana, persis sama dengan yang sebelumnya. Baru setelah itu, dia menyingkirkan ramuan itu sambil tersenyum. Hei, penjaga toko Long, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, orang-orang yang bertanggung jawab atas tiga kamar dagang utama masuk. Ketika mereka melihat Long Sun Yu, wajah mereka sedikit jelek. Aku tidak ada urusan apa-apa. Aku baru saja membeli lima pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah dari adik kecil ini. Long Sun Yu berkata sambil tersenyum tipis. Apa, dia masih memiliki pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah. Mereka bertiga mengira Ningki hanya punya satu pil, jadi ketika mereka melihat Long Sun Yu muncul lagi, mereka segera bergegas untuk menyelidiki situasinya. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Sun Yu benar-benar akan membeli lima pil kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah lagi, dan ini menyebabkan mereka bertiga sangat menyesal. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak ramuan kuno yang telah hilang selama puluhan ribu tahun? Petualangan macam apa yang dia alami? Mungkinkah dia memasuki makam kuno? Memikirkan hal ini, ketiga orang itu dengan cepat bertanya kepada Ningki, adik, apakah kamu masih memiliki pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah? Kami menginginkan semuanya. Long Sun Yu memandang ketiga orang itu dengan ekspresi mengejek yang samar. Benar saja, Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya telah dibeli oleh penjaga Toko Long. Ini. Wajah ketiga orang itu berganti-ganti antara hijau dan putih. Long Sun Yu tersenyum dan berkata, jika kalian bertiga mau, aku bisa menjual dua di antaranya. Salah satunya adalah 500 ribu kristal spiritual kelas menengah. Hai. Semua orang menghirup udara dingin lagi dan menatap Long Sun Yu dengan tercengang. Mereka akhirnya menyadari betapa cerdiknya seorang pengusaha. Dengan berpindah tangan, dia benar-benar mendapatkan tiga pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah secara gratis. 500 ribu, mengapa kamu tidak pergi merampok? Kudengar adik laki-laki itu hanya menjualnya seharga 100 ribu kristal spiritual kelas menengah. 500 ribu dapat membeli senjata pertarungan panggung surga kelas menengah. Penjaga Toko Long, apakah kamu gila? Aku sedang merampok. Kamu mau atau tidak? Long Sun Yu tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Dia berkata, adikku, terima kasih atas pil penekan kecantikanmu. Aku ingin tahu apakah kau punya pil kuno lain yang hilang. Kamar dagang naga melonjak kami akan membeli semuanya. Adikku, silakan masuk dan mari kita berdiskusi secara detail. Adik laki-laki, penjaga Toko Long terlalu berhati hitam. Jangan berbisnis dengannya. Jual pil itu padaku. Tidak peduli apapun itu, kamar dagang Spirit Star kita akan mengambil semuanya. Apa kamar dagang Spirit Starmu? Adikku, kamar dagang air lemah kami selalu bermurah hati. Datang dan berdiskusi dengan kami. Adik laki-laki, kamar dagang musim dingin kita yang berkobar hanya menjual obat mujarab. Aku juga punya beberapa harta karun. Adikku, sepertinya kamu seorang alkemis, kan? Kamar dagang musim dingin kami berjanji bahwa kami akan memberi Anda jamu spiritual dengan harga yang sama untuk ramuan yang Anda beli. Apakah kamar dagang musim dingin yang berkobar itu gila? Kerumunan memandang orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang musim dingin dengan kaget. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan. Auranya tebal dan budidayanya tidak lebih lemah dari Longsun Yu. Dia juga seorang douzun. Wenren Chongsu melihat pemandangan ini dari luar kerumunan dan tidak bisa menahan ekspresi cemburu. Ningki telah mendapatkan satu juta kristal spiritual tengah dalam sekejap mata. Sekarang karena anggota kamar dagang utama memperlakukannya seperti harta karun, dia mungkin akan mendapatkan banyak keuntungan mulai sekarang. Namun dia, sebagai kebanggaan keluarga Wenren, bahkan tidak mampu menghasilkan 10 ribu kristal spiritual tingkat menengah. Selain dia, ada seorang wanita yang memperhatikan Ningki dengan tenang dari kejauhan. Dia adalah wanita yang membeli buah darah naga. Ketika dia mengetahui bahwa Ningki memiliki ramuan yang telah hilang selama puluhan ribu tahun, dia tahu bahwa Ningki pasti memiliki buah darah naga. Siapa yang memiliki pil penekan kecantikan tingkat mistik rendah? Tangisan panjang tiba-tiba terdengar dari langit. Setelah itu, tiga wanita tua muncul di depan Ningki. Mereka sangat tua sehingga tampak seperti akan memasuki peti mati. Melihat hal tersebut, masyarakat sekitar mundur belasan langkah. Ketiga orang ini mungkin ahli di tingkat Nenek Tian Shan. 583. Oh, kamu memiliki satu. Ketiga wanita tua itu memandang Long Sun Yu dengan ekspresi fanatik. Iya, jika ketiga senior itu tertarik, Anda bisa masuk dan berdiskusi dengan saya. Long Sun Yu tersenyum. Pada saat ini, penanggung jawab kamar dagang Spirit Star tiba-tiba berkata, Senior, pil penenang kecantikan tingkat mistik bawah berharga 500 ribu kristal spiritual menengah, dan dia hanya menghabiskan 100 ribu kristal spiritual menengah untuk membelinya dari pemuda itu. Diam, saya menghabiskan 200 ribu kristal spiritual menengah. Long Sun Yu sangat marah. Wajah ketiga wanita tua itu menjadi gelap. Di Dong Suan, mereka mungkin satu-satunya yang membutuhkan pil penenang kecantikan tingkat mistik rendah. Mereka telah hidup terlalu lama, dan wajah mereka sudah sangat tua sehingga mereka bahkan tidak bisa diberi makan oleh Doki. Tindakan Long Sun Yu jelas ditujukan pada mereka. Apakah dia ingin mendapat banyak uang dari mereka? Iya, kamu sendiri yang mengakuinya. Lalu kenapa kamu tidak menjualnya kepada tiga senior seharga 200 ribu kristal spiritual menengah? Orang-orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Ruoshui dan kamar dagang musim dingin yang berkobar mengejek. Ini. Wajah Long Sun Yu menunjukkan sedikit keraguan. Sebagai seorang pengusaha, ia tidak punya alasan untuk membeli dan menjual dengan harga aslinya. Tidak ada keuntungan untuk dibicarakan. Namun karena keragu-raguannya, ia langsung masuk daftar hitam oleh ketiga wanita tua tersebut. Salah satu wanita tua memandang Ningki dan bertanya dengan ramah, Anak muda, saya diperkenalkan oleh Wenlan. Apakah Anda masih memiliki pil penenang kecantikan tingkat mistik rendah? Senior, aku membawa semua ramuannya. Bagaimana kalau begini, aku akan menjual setiap ramuan kepadamu seharga 250 ribu kristal spiritual menengah? Bagaimana menurutmu? Long Sun Yu melangkah maju dan menyela. Ningki tersenyum dan berkata, Sejak senior Wenlan memperkenalkan saya, saya masih memiliki tiga pil penenang kecantikan tingkat mistik bawah. Saya akan menjualnya kepada Anda masing-masing seharga 100 ribu kristal spiritual menengah. Apa? Long Sun Yu mendengar ini dan hampir muntah darah. Dia memandang Ningki dengan marah dan berkata, Anak muda, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menjual semua pil penenang kecantikan tingkat mistik bawahmu kepadaku? Semua adil dalam perang. Kamu bahkan tidak mengetahuinya, dan kamu tidak menandatangani kontrak denganku. Bagaimana kamu bisa mendapatkan posisi sebagai salah satu dari sembilan manajer kamar dagang Soaring Dragon? Ningki memandang Long Sun Yu dengan acuh-ta'acuh. Tatapan yang biasa dilihat Bao Dating dan semua orang pada Ningki tiba-tiba mengandung rasa takut tambahan. Puncak Do Huang ini sebenarnya pernah bermain-main dengan Do Jun, yang telah bekerja keras di dunia bisnis selama bertahun-tahun, di telapak tangannya. Ini sungguh terlalu menakutkan. Mata ketiga wanita tua itu dipenuhi dengan kegembiraan, dan cara mereka memandang Ningki sangat lembut. Setelah Ningki menyerahkan tiga pil penekan kecantikan kelas mistik tingkat rendah kepada mereka, mereka segera mengeluarkan kristal roh dan memberikannya kepada Ningki. Selanjutnya, mereka bertiga meminum pil penenang kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah di depan semua orang. Semua orang sekali lagi melihat pemandangan yang mengejutkan. Ketiga wanita tua yang hendak memasuki peti mati mereka telah memulihkan penampilan puncak mereka dalam sekejap mata. Meskipun mereka masih sedikit lebih rendah dari Wenlan, mereka masih merupakan wanita cantik yang langka. Di masa depan, aku tidak hanya akan menjadi penyelamat Kasim, tapi juga penyelamat kecantikan. Ningki tertawa mencela diri sendiri. Pil penenang kecantikannya telah memberi manfaat pada beberapa wanita tua. Dong Xuan sama dengan Bumi. Kecuali jika berguna untuk Dodi, pil yang meningkatkan basis budidaya seseorang tidak dapat dijual dengan harga yang sama dengan pil penenang kecantikan. Adikku, terima kasih atas pil penenang kecantikanmu. Mereka bertiga saling memandang dan melihat bayangan mereka sendiri di mata masing-masing. Wajah mereka dipenuhi ekstasi. Selanjutnya, mereka bertiga memberitahu Ningki tentang asal-usul mereka melalui telepati dan pergi. Ternyata mereka bertiga adalah tetua dari 36 sekte teratas. Mereka setingkat dengan Mengkingling, dan mereka adalah tetua dudukan lampu. Mereka adalah sekte pedang yang hirup pikuk, sekte bunga yang melonjak, dan sekte kekosongan sejati. Pada saat ini, bawahan pemilik bengkel terbang ke depan Ningki lagi dan mencatat barang yang telah dia jual dan kristal roh yang dia peroleh. 100 ribu kristal spiritual menengah pertama, ditambah dengan 1 juta kristal spiritual menengah yang disumbangkan oleh Longsunyu, dan 300 ribu kristal spiritual menengah dari ketiganya, Ningki telah memperoleh 1,4 juta kristal spiritual menengah. Bisa dibilang dialah juara piala bulan saat ini. Namun, masih ada 9 hari tersisa dan masih belum diketahui siapa yang akan menjadi juara. Wajah Longsunyu sangat pucat. Hatinya sakit membayangkan ditipu oleh Ningki. Adikku, karena kamu masih memiliki pil penenang kecantikan tingkat mendalam yang lebih bermutu rendah, juallah kepada kami. Orang-orang yang bertanggung jawab atas tiga kamar dagang dengan cepat tersenyum pada Ningki. Ningki tersenyum tipis, bukankah aku menjualnya ke penjaga toko Long? Kamu bisa membelinya dari dia. Ketika Longsunyu mendengar ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Ningki tidak membunuhnya, dan masih ada pasar untuk 5 pil penenang kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah yang dia miliki. Ini. Mereka bertiga tidak menyangka Ningki akan melakukan hal seperti itu lagi, dan mereka langsung tercengang. Bao Dating diam-diam terkejut, anak laki-laki ini benar-benar memainkan semuanya di telapak tangannya. Bahkan jika Longsunyu marah padanya, dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Yah, tidak ada lagi pil penenang kecantikan tingkat mendalam yang bermutu rendah, tapi saya masih memiliki beberapa gadget di sini. Anda dapat melihatnya. Ningki tersenyum dan mengeluarkan beberapa pistol. Itu memang sebuah gadget, dan tidak terlalu kuat. Namun, ini adalah pertama kalinya semua orang melihat hal seperti itu, dan mereka semua mengira itu adalah senjata tersembunyi yang diturunkan dari zaman kuno. Selain itu, harga jual Ningki tidak mahal sehingga jumlah orang yang membelinya pun bertambah. Kalian bertiga, jika kalian menginginkan pil penenang kecantikan, ikutlah denganku. Longsunyu mencibir pada mereka bertiga. Gara-gara ketiga orang ini dia merugi banyak, tapi sebagai pengusaha, asal untung, biarpun musuh, dia bisa berbisnis. Melihat ini, mereka bertiga tidak punya pilihan selain mengikuti Longsunyu ke dalam tenda kamar dagang Longteng. Ketika Wenren Chongsu melihat bisnis Ningki berkembang pesat, dan dia terus-menerus mendapatkan kristal roh, kecemburuan di hatinya meningkat ke puncak. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Ningki, bakatnya lebih tinggi, dan latar belakangnya lebih kuat. Tetapi pada saat ini, Ningki telah menjadi protagonis, dan dia bahkan tidak mampu membeli hadiah ulang tahun yang layak. Saat ini, Wenren Zhiyun berjalan menuju Ningki. Apa yang sedang kamu lakukan? Wenren Chongsu tercengang. Membeli hadiah ulang tahun. Wenren Zhiyun berkata dengan ringan. Melihat ini, Wenren Chongsu mengertakkan gigi dan mengikutinya. Pelan-pelan, pelan-pelan, satu per satu. Bao Dating menyambut penonton dengan antusias. Meskipun Ningki memiliki banyak kristal roh sekarang, kamar dagang tersebut memiliki senjata pertarungan surga tingkat rendah dan menengah. Jika dia menjual lebih banyak lagi, dia tidak akan bisa menjadi juara piala bulan. Oleh karena itu, Ningki sedang menunggu kesempatan. Berita bahwa dia memiliki pil penenang kecantikan tingkat mistik pasti telah menyebar, dan dalam beberapa hari terakhir, akan ada sekelompok orang yang datang untuk membelinya. Saat itu, dia bisa mencapai puncak dalam satu gerakan. Tuan muda, apakah Anda menjual buah darah naga? Tiba-tiba terdengar suara perempuan. Mendengar ini, kerumunan itu tercengang, dan kemudian melihat kepapan kayu Ningki, toko barang segala keajaiban. Mungkinkah dia benar-benar memiliki buah darah naga? Jika tidak, bukankah namanya akan sedikit menakutkan? Sudah ku bilang, yang penting bukan aku punya buah darah naga atau tidak, tapi berapa harga yang bisa kamu tawarkan. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan untuk menawar. 584. Apakah orang ini benar-benar memiliki buah darah naga? Dari mana dia datang? Semua orang memandang Ningki dengan kaget, diam-diam menebak asal-usul Ningki. Bibir wanita itu bergerak sedikit. Saya memiliki teknik budidaya peringkat surga yang belum lengkap. Nilainya tidak diketahui. Jika Anda tertarik, kita bisa mendiskusikannya secara detail. Ningki tidak tertarik dengan transmisi suara pihak lain. Dia menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya pada wanita itu. Ketika wanita itu melihat ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda oleh teknik budidaya peringkat surga? Formula sembilan matahari ini adalah keterampilan kuno dan berhubungan dengan kuil yinyang. Tuan muda, saya akan menggunakannya untuk menukarkan buah darah naga. Anda tidak akan kehilangan apapun. Jika Anda dapat menemukan jejaknya kuil yinyang, saya khawatir imbalannya akan sangat mengerikan. Itu dulunya adalah sekte yang bahkan lebih menakutkan daripada sembilan klan super. Seni wanita sembilan matahari. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia tahu bahwa dia mungkin telah menemukan sisa seni Dewi Sembilan Yin. Kuil yinyang. Mungkinkah mereka seperti kuil dewa perang, sekte kuno yang dihancurkan? Memikirkan hal ini, Ningki mengirimkan suaranya kepada wanita itu. Coba saya lihat apakah metode kultivasi itu nyata atau tidak. Jika ya, saya akan memberi Anda buah darah naga. Baiklah. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke arah Ningki dan menyerahkan slip giyok kepadanya. Setelah semua orang melihatnya, mau tak mau mereka bertanya-tanya apa isi slip giyok itu. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh teknik budidaya tingkat dewa yang tidak lengkap, seni perawan sembilan yang polaris. Itu benar. Setelah mendengar pemberitahuan sistem, Ningki mengeluarkan sisa buah darah naga dari inventaris luar angkasa dan menyerahkannya kepada wanita di depan umum. Melihat ini, mata wanita itu dipenuhi kegembiraan. Apakah ini benar-benar buah darah naga? Semua orang menatap buah berbentuk naga itu dengan kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, selusin kamar dagang yang tersisa, serta kekuatan lain yang menjual barang, bergegas mendekat. Ketika mereka melihat buah darah naga di tangan wanita itu, mata mereka dipenuhi keserakahan. Nona, bolehkah saya tahu apakah Anda bisa menjual buah darah naga ini kepada saya? Seseorang berteriak. Wanita itu memandang ke arah kerumunan dengan acu-ta'acu sebelum memakan buah darah naga. Ketika orang banyak melihat ini, mereka yang telah merencanakan dalam hati mereka menyesali tindakan mereka. Dia tidak menyangka wanita itu begitu tegas. Setelah wanita itu mengkonsumsi buah darah naga, kedua tanduk naga di dahinya muncul sekali lagi. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa wanita ini adalah seekor naga. Aura ras naga secara bertahap terpancar dari tubuhnya. Tekanan lemah menyebabkan sejumlah orang yang budidayanya lebih rendah dari Dozong mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Setelah itu, cahaya kemasan bersinar, dan aura wanita itu tertahan sekali lagi. Namun, semua orang memperhatikan bahwa esensi, energi, dan semangatnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kemungkinan besar wanita ini sedang mengembangkan semacam teknik budidaya dan membutuhkan buah darah naga. Apakah kamu masih memiliki buah darah naga lagi? Wanita itu memandang Ningki dengan penuh harap. Ningki menggelengkan kepalanya, hanya satu. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Wanita itu menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Kerumunan terdiam beberapa saat. Kemudian, mereka mengerumuni Ningki seperti orang gila. Dia bahkan menjual buah darah naga. Seperti yang diharapkan dari toko barang serba-serbi yang memiliki segala macam barang aneh. Semua orang buru-buru bertanya tentang ramuan roh dan buah roh yang mereka butuhkan. Ningki hanya menjual barang-barang yang hemat biaya. Oleh karena itu, dari 10 orang, hanya satu yang mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun rasio ini masih sangat mengejutkan. Seiring berjalannya waktu, hampir semua orang di Piala Bulan tahu bahwa ada sebuah kios kecil di sebelah kamar dagang naga melonjak yang menjual segala macam barang aneh. Bahkan ada ramuan yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Melihat kios Ningki begitu populer, kamar dagang lain takut Ningki akan menempati posisi pertama dan mulai menjual barang-barang mereka sendiri dengan harga lebih murah. Misalnya, Long Sun Yu dari kamar dagang Dragon Rise menjual tiga senjata pertarungan kelas menengah Heaven Stage dengan harga diskon sebesar 10%. Bersama dengan barang-barang kecil lainnya, jumlah kristal yang dia peroleh tidak kurang dari milik Ningki. Bisa dibilang dia adalah lawan terkuat Ningki di kompetisi Piala Bulan. Lima hari kemudian, tas spasial Ningki sudah diisi dengan tumpukan besar kristal spiritual kelas menengah. Ada sekitar 3 juta di antaranya. Ini setara dengan 60 armor dalam retak langit tingkat rendah. Enam senjata peringkat surga kelas menengah. Dia sudah memperhitungkan bahwa kristal spiritual tidak berguna baginya. Setelah Piala Bulan selesai, dia akan menggunakan semuanya untuk membeli jamu spiritual dan senjata untuk memurnikan ramuan. Pada saat itu, para murid kuil dewa perang masing-masing akan memiliki senjata peringkat surga. Siapa yang dapat bersaing denganku? Ningki terkeke pada dirinya sendiri. Tuan Muda, saya sudah menanyakan beritanya. Kamar dagang naga melonjak menjual total 5 senjata peringkat surga kelas menengah, selusin senjata peringkat surga kelas rendah, dan barang-barang kecil lainnya. Kali ini, mereka menghasilkan sekitar 3 juta 500 ribu kristal spiritual. Bao dating berlari ke sisi Ningki dan berbisik. 3 juta 500 ribu. Ningki tersenyum. Namun, kamar dagang lain tidak bisa melakukannya. Hasil terbanyak yang mereka peroleh hanya 2 juta kristal spiritual kelas menengah. Orang yang menjual paling sedikit di Piala Bulan bahkan belum membuka tokonya. Bao Kencan melanjutkan. Dia memandang Ningki dengan kagum. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Ningki memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kejuaraan Piala Bulan. Belum lama ini, dia selalu mengira Ningki sedang bercanda. Mari bekerja lebih keras dan tempat pertama akan diamankan. Ningki membuat keputusan dan berkata kepada orang banyak, semuanya, kalian boleh pergi sekarang. Saya telah memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari. Saya akan kembali pada hari terakhir. Apa? Tuan Muda, bagaimana Anda bisa beristirahat? Kami menerima beritanya dan datang jauh-jauh ke sini. Ya, ya, bukankah ini skam? Ningki acuh tak acuh. Dia langsung menyingkirkan piring kayu itu dan berbalik untuk pergi. Bao dating buru-buru mengikuti. Banyak orang mengira Ningki ingin meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Mereka diam-diam bertukar pandang dan dengan hati-hati mengikuti di belakang Ningki. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Ningki tidak berniat pergi, melainkan berkeliaran di sekitar kios-kios besar. Ketika pemilik kios melihat Ningki, wajah mereka menunjukkan ekspresi menjilat. Mereka dengan panik menyanjung pantat Ningki. Mereka ingin membeli beberapa barang dari Ningki. Selama Ningki menjual beberapa barang kepada mereka, mereka pasti bisa mendapat untung besar setelah piala bulan berakhir. Pada saat ini, kamar dagang naga melonjak, kamar dagang bintang spiritual, kamar dagang ruo shui, kamar dagang yandong, dan lebih dari selusin kamar dagang dengan berbagai ukuran berkumpul bersama. Dengan Longsunyu memimpin, mereka duduk bersama dengan tenang. Mereka saling memandang dan menatap satu sama lain dengan cemas. Saya baru saja mendapat kabar bahwa orang itu telah menutup kiosnya. Apakah karena barangnya sudah habis terjual? Tiba-tiba seseorang berkata. Kalau begitu, bagus sekali. Jika piala bulan dimenangkan olehnya, bagaimana kita bisa menyelamatkan muka kita? Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Spirit Star mengerutkan kening. Seseorang berbicara, dan yang lain juga mulai mengutarakan pendapatnya, 9 dari 10 diantaranya menentang Ningki. Longsunyu melirik kerumunan dan perlahan berkata, Saya punya saran. Pilih salah satu dari Anda untuk bekerja sama dengan kamar dagang Soaring Dragon. Setelah kita memenangkan kejuaraan, kita dapat berbagi pajak 50%. Itu tidak baik. Jika kamu ingin bekerja sama, kamu harus melakukannya bersama-sama. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang musim dingin yang berkobar mengerutkan kening. Bos tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi, tapi saya memiliki hubungan dekat dengan bos. Jika saya bertanya, seharusnya ada peluang sukses 30% hingga 40%. Oleh karena itu, hanya satu yang bisa bekerja sama dengan saya. Ini adalah cukup untuk memenangkan kejuaraan. Longsunyu berkata dengan ringan. Mendengar ini, kerumunan itu saling memandang. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Spirit Star tiba-tiba berkata, kamar dagang Spirit Star hanya menginginkan 10% dari 50% pajak. 10% Kamu gila. Seseorang tidak puas dengan harga rendah kamar dagang Spirit Star. Tidak perlu bicara lebih banyak. Kamar dagang Spirit Star akan melakukannya. Saya bisa melihat ketulusan mereka. 585 Hari ini adalah hari terakhir Piala Bulan. Semua kamar dagang besar sedang menawar promosi untuk memenangkan kejuaraan. Hahaha, aku sudah menunggu 10 tahun untuk hari ini. Seseorang tertawa puas. Dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya hari ini dan membeli apa yang diinginkannya. Saya mendengar bahwa kamar dagang naga melonjak dan kamar dagang Spirit Star telah bergabung kali ini. Apa? Bukankah itu tidak adil bagi orang lain? Apakah pemiliknya setuju? Itu adalah master bengkel yang memberikan anggukan. Oh, dari kelihatannya, penjaga toko Ning itu tidak akan bisa mendapatkan kejuaraan. Set, pelankan suaramu. Dia datang. Semua orang segera menutup mulut dan menyaksikan Ningki dan Bao Dating berjalan melewati mereka. Ekspresi Bao Dating agak jelek ketika dia berkata dengan suara rendah, Tuan muda, saya tidak berharap bos menyetujui aliansi antara kamar dagang Soaring Dragon dan kamar dagang Spirit Star. Ini jelas untuk menekan Anda. Berapa total penjualannya? Ningki berkata dengan ringan. Harusnya melebihi 6 juta kristal spiritual sedang. Bao Kencan berbisik. Hanya 6 juta. Jangan khawatir. Ningki tersenyum dengan tenang. Dia masih memiliki lebih dari 100 ribu koin pembunuh naga. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Draco dan yang lainnya di Piala Bulan. Penjaga toko Ning, apakah kamu masih membuka kiosmu hari ini? Kami sudah menunggu selama beberapa hari. Berikan aku lebih banyak senjata tersembunyi milikmu itu. Aku akan membawanya kembali untuk dimainkan oleh generasi muda. Maaf, saya tidak menjual barang-barang kecil itu hari ini. Ningki tersenyum. Mendengar itu, semua orang sedikit kecewa. Mereka yang ingin membeli pistol untuk dimainkan oleh juniornya sebenarnya adalah pemurni senjata di keluarga mereka. Mereka ingin mereka mempelajari jenis senjata tersembunyi itu. Setelah itu, Ningki terus duduk di samping kamar dagang Dragon Rise. Longsunyu dan orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Spirit Star kebetulan keluar. Setelah melihat Ningki, Longsunyu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, penjaga toko Ning, suasana hatimu benar-benar sedang santai. Ini sudah hari terakhir, namun kamu masih ingin datang dan menjual barang. Dengan penjualanmu, akan sulit bagimu untuk mendapatkan tempat pertama di Piala Jingyue. Tentu saja, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kamar dagang Dragon Rise. Wenren Chongsu, yang berada di belakang Longsunyu, tersanjung. Ningki memandangnya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu masih mengikuti penjaga toko Long. Apakah kamu tidak akan membeli hadiah ulang tahun untuk leluhurmu? Atau Anda ingin mendapatkan sesuatu dari penjaga toko Long? Wajah Wenren Chongsu tiba-tiba memerah. Ningki tersenyum dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Longsunyu dan berkata, penjaga toko Long, sepertinya kamu sangat percaya diri. Tidakkah Anda merasa aliansi Anda dengan kamar dagang Spirit Star melanggar aturan Piala Bulan ini? Setelah mengatakan itu, Longsunyu merasa sangat riang. Kali ini, Ningki jelas ingin memenangkan tempat pertama di Piala Bulan, tetapi dirampok oleh kamar dagang Longteng. Longsunyu sangat senang ketika dia memikirkan bagaimana Ningki telah melakukan begitu banyak hal, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa memenangkan tempat pertama. Pada saat ini, ketika waktunya semakin dekat, bawahan Master Bengkel sudah mulai menghitung penjualan semua orang. Master Lokakarya juga secara pribadi datang ke platform tinggi di tengah. Ini belum waktunya. Kuharap penjaga toko Long tidak terlalu senang. Penjaga toko panjang. Hahaha. Longsunyu tertawa liar dan memimpin perwakilan kamar dagang Spirit Star dan Wenren Chongsu ke platform pusat. Ketika dia melewati Ningki, Wenren Chongsu menatap Ningki dengan tatapan mengejek. Tuan muda, tidak masalah jika kita kalah kali ini. Kita bisa melakukannya lagi dalam 10 tahun. Bao Dating terhibur. Kehilangan. Ningki mencibir, belum tentu. Di platform pusat. Begitu Longsunyu datang, dia menangkupkan tangannya ke arah Master Bengkel dan berkata sambil tersenyum, Guru, terima kasih atas kerja keras Anda. Mem. Master Lokakarya itu mengangguk. Matanya menembus mereka dan berhenti pada Ningki, yang sedang menatapnya. Dia tersenyum. Jika bukan karena latar belakang kamar dagang Dragonrise yang menakutkan, dia tidak akan membiarkan kamar dagang Dragonrise bersekutu dengan kamar dagang Spirit Star. Tuan, perhitungannya sudah selesai. Kamar dagang Dragonrise akan menang kali ini. Tidak lama kemudian, seorang bawahan mendatangi Master Bengkel dan berkata dengan suara rendah. Ketua Lokakarya memandang ke langit, ini belum waktunya. Masih ada dua jam lagi. Tinggal dua jam lagi. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa membalikkan keadaan. Longsunyu menoleh untuk melihat Ningki ketika dia mendengar Master Lokakarya. Para pedagang lainnya juga berkumpul di platform tinggi, menunggu piala bulan berakhir dan Master Lokakarya mengumumkan hasilnya. Eh, ada orang lain di sini. Wenren Congsu tiba-tiba mendongak dan melihat puluhan sosok terbang dari langit. Master Lokakarya menatap mereka dan segera berdiri. Saat semua orang masih menebak-nebak siapa mereka, lusinan wanita tua itu mendarat di tanah. Jantung Longsunyu berdetak kencang saat melihat ini. Oh tidak, itu monster tua doseng lainnya. Dan semuanya adalah perempuan. Apakah mereka di sini untuk pil kecantikan mistik bawah? Ketika dia memikirkan sampai di sini, wajah Longsunyu sedikit pucat. Tapi kemudian dia berpikir bahwa meskipun Ningki masih memiliki pil kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah, mustahil baginya untuk memiliki begitu banyak. Jika dilihat sekilas, setidaknya ada 30 lebih wanita tua di grup ini. Haha, meskipun kamu menjual satu kristal spiritual menengah seharga 500 ribu, berapa banyak yang bisa kamu jual? Selain itu, mereka tidak akan menghabiskan 500 ribu kristal spiritual menengah untuk membelinya dari Anda. Longsunyu memandang Ningki dengan mengejek. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Spirit Star merasa sedikit bersalah, tapi dia lega melihat Longsunyu begitu percaya diri. Setiap orang. Master Lokakarya melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Sebelum dia selesai berbicara, lusinan wanita tua membuka mulut mereka dan berkata, di mana anak laki-laki yang menjual pil kecantikan mistik bawah. Master Lokakarya sedikit terkejut dan menunjuk ke arah Ningki. Kamu pasti diperkenalkan ke sini oleh seseorang, kan? Ningki tersenyum dan berjalan di depan lusinan wanita tua bersama bau dating. Swash, swash, swash. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Ningki. Beberapa orang diam-diam terkejut. Mungkinkah bocah ini masih ingin bersaing memperebutkan piala bulan? Itu kamu. Seorang wanita tua berjalan di depan Ningki dan mengukurnya. Kemudian dia menganggup dan berkata, persis seperti yang digambarkan oleh ketiga wanita bau itu. Tiga wanita bau. Semua orang tidak bisa tidak mengutuk dalam hati mereka. Nak, cepat keluarkan pil kecantikan mistik bawah. Satu pil berharga 100 ribu kristal spiritual menengah, kan? Kami semua siap. Para wanita tua mengelilingi Ningki seolah-olah mereka takut Ningki akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Senior, aku tidak punya banyak pil kecantikan mistik bawah yang tersisa. Jika kamu ingin membeli semuanya, aku khawatir. 586. Juara Piala Jingyue Apa? Wanita-wanita tua itu terkejut. Ketika mereka mengira bahwa mereka tidak bisa memakan ramuan penenang kecantikan dan akan mati seperti ini, mereka tiba-tiba merasa sedih. Penjaga Tokolong, bagaimana kamu tahu apakah aku memiliki ramuan penenang kecantikan atau tidak? Para senior ini ada di sini untuk berbisnis dengan saya. Jangan menyela, oke. Ningki melirik Longsunyu dengan jijik, lalu tersenyum pada wanita tua itu dan berkata, aku masih punya sisa ramuan penenang kecantikan. Satu untuk kalian masing-masing. Itu sudah cukup. Apa? Dia masih memiliki lebih dari 30 ramuan penenang kecantikan. Wajah Longsunyu menjadi pucat. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Spirit Star tiba-tiba merasa lututnya lemas. Bahkan pemilik Toko Jingyue menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Pada saat ini, penanggung jawab kamar dagang Ruoshui dan kamar dagang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Setelah Ningki selesai berbicara, dia mengeluarkan satu demi satu ramuan penenang kecantikan tingkat mistik rendah. Melihat ini, wanita tua itu langsung melemparkan cincin interspatial ke Ningki. Setiap cincin interspatial berisi 100 ribu kristal spiritual sedang. Dalam waktu singkat, Ningki memiliki 37 cincin interspatial. Dengan kata lain, gelombang bisnis ini menghasilkan 3,7 juta kristal spiritual menengah. Melihat pemandangan ini, hati Longsunyu tiba-tiba tenggelam ke dalam jurang. Menurut perhitungannya atas penjualan Ningki, itu jauh melebihi aliansinya dengan kamar dagang Spirit Star. Longsunyu menyesalinya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan membiarkan kamar dagang Ruoshui bergabung. Dengan begitu, mereka akan memenangkan kejuaraan piala Jingyue. Setelah 38 wanita tua meminum pil kecantikan, dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, semua orang melihat 38 wanita cantik tersebut. Mereka saling memandang dengan gembira, meninggalkan informasi kontak dengan Ningki, dan pergi bersama. Mereka datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat ini, waktunya hampir habis. Pemilik toko Jingyue memandang ke langit, menghela nafas, dan berkata dengan keras, waktunya sudah habis. Juara piala Jingyue adalah Ningki, penjaga toko Ning. Hahaha, guru, Anda benar-benar memenangkan kejuaraan. Bao dating sangat gembira. Wenren Chongsu tampak seperti baru saja makan setegup kotoran. Dia tidak ingin percaya bahwa Ningki benar-benar memenangkan kejuaraan piala Jingyue. Penjaga toko Long, dan semuanya, terima kasih telah mengizinkanku menang. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Longsunyu memaksakan senyum dan menganggup pada Ningki. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Dia sedang tidak berminat untuk tinggal lebih lama lagi. Jika manajer mengetahui bahwa dia tidak memenangkan kejuaraan kali ini, dia mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai manajer. Untungnya, aku masih membawa beberapa pil penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah, itu bisa dianggap sebagai berkah dalam kemalangan. Longsunyu mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya. Penanggung jawab kamar dagang Spirit Star juga diejek oleh penanggung jawab kamar dagang lainnya. Dia segera menutupi wajahnya dan pergi. Dia telah menyinggung banyak orang, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kali ini, dia menderita kerugian ganda. Adik, kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Kamu pantas menjadi juara piala bulan. Master loka karya rumah Sterrimun memandang Ningki sambil tersenyum. Bos, bolehkah saya tahu tentang patung itu? Ningki memaksakan senyum. Oh, ini di sini. Adikku, ambillah. Tapi aku harus memintamu untuk menyimpannya dengan aman untukku, karena kamu akan membutuhkannya untuk piala bulan berikutnya. Pemilik rumah Jingyue tersenyum ketika dia mengeluarkan patung itu dan menyerahkannya kepada Ningki. Saya akan mengembalikannya kepada Anda lain kali. Bermimpilah. Ningki mengambil patung itu sambil tersenyum. Ia merasa lega dan segera menyimpan patung itu ke dalam tas keruangannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh batu dewa spiritual tingkat rendah. Sistem dapat membelinya kembali seharga 470 ribu. Saya hanya akan menjualnya kepada Anda seharga 400 ribu. Ningki berkata dalam hatinya. Patung di dalam tas spasial menghilang seketika dari kepala ke bawah, dan saldo koin pembunuh naga Ningki meningkat sebesar 400 ribu. Saldonya saat ini adalah 492 ribu. Ini bisa dikatakan sebagai Ningki terkaya yang pernah ada dalam sejarah. Terima kasih, Ketua Bengkel. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tanpa menunggu pemilik rumah Jingyue berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Master Lokakarya yang membantu Longsun Yu menipu. Melihat ini, pemilik rumah Jingyue sedikit terkejut. Dia mendengus dingin di dalam hatinya dan juga berbalik untuk pergi. Penjaga toko Ning, harap tunggu. Bisakah Anda mentransfer patung bulan berbintang Anda ke kamar dagang Ruoshui kami? Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Ruoshui menyusul Ningki dan bertanya sambil tersenyum lebar. Melihat ini, orang lain yang bertanggung jawab atas kamar dagang dengan cepat bereaksi dan mengepung Ningki, mengobrol tanpa henti. Ningki tersenyum tipis dan berkata, Bahkan jika Anda memberi saya 10 juta kristal spiritual menengah, saya tidak akan mentransfernya. Jangan buang waktu Anda. Kamu benar-benar tidak akan mentransfernya. Penanggung jawab kamar dagang Ruoshui masih ingin membujuknya, tapi Ningki sudah pergi. Bagaimana menurutmu? Apa yang bisa kita pikirkan? Mengapa kita tidak mendiskusikannya dengan penjaga toko Long? Baiklah. Semua orang melirik punggung Ningki dengan wajah muram dan berjalan menuju kamar dagang Longteng. Selain mereka, ada banyak orang lain yang memperhatikan Ningki. Kakak ketiga, apakah orang-orang di luar sudah siap? Bos, mereka sudah siap. Begitu orang itu keluar, kita akan menyerang. Kali ini, akan banyak orang yang datang untuk mengambil makanan. Beritahu saudara-saudara untuk berhati-hati. Ya. Tuan Muda, selamat atas kemenangan Piala Sterrimun kali ini. Namun, saya khawatir akan ada masalah di kemudian hari. Bao Dating berkata ragu-ragu sambil memberi selamat padanya. Saya tahu akan ada banyak orang yang memperhatikan saya. Namun, karena saya berani menjual barang, tentu saja saya tidak takut dirampok. Anda tidak perlu khawatir. Saya telah merepotkan Anda selama jangka waktu ini. Simpan kristal spiritual ini. Ningki menyerahkan cincin interspatial kepada Bao Dating. Bao Dating meliriknya tanpa sadar dan menemukan setidaknya ada 10 ribu kristal spiritual menengah di dalamnya. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Ningki begitu murah hati. Ini membuatnya semakin merasa bersalah karena kemungkinan besar Ningki akan mati saat dia meninggalkan Sterrimun Workshop. Mereka yang mengawasinya bukan hanya kamar dagang besar tetapi juga beberapa bandit. Tidak ada kekurangan eksistensi tingkat Dozun di antara mereka. Dengan kekuatan Ningki, dia pasti tidak akan mampu bersaing. Saat ini, Ningki langsung keluar dari Sterrimun Workshop. Bao Dating ragu-ragu sejenak dan segera mengikutinya. Ketika mereka hendak meninggalkan pasar, Ningki berbalik dan berkata, Kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Aku tidak bisa melindungimu ketika saatnya tiba. Tuan muda, ini. Wajah Bao Dating menunjukkan sedikit keraguan. Saat berikutnya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Di saat yang sama, pria yang selama ini memperhatikan keberadaan Ningki sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia melihat raksasa setinggi ratusan kaki muncul di samping Ningki. Aura raksasa itu sangat menakutkan. Setidaknya itu adalah eksistensi level Dozun. Ningki langsung terbang ke mulut raksasa itu. Tidak lama kemudian, dia terbang lagi dan raksasa itu membawanya keluar dari Sterrimun Workshop. Tidak heran dia tidak takut. Dia sebenarnya memiliki keberadaan yang kuat di belakangnya untuk melindunginya. Wajah Bao Dating menunjukkan sedikit keterkejutan. Adapun orang lain yang diam-diam mengawasi Ningki, mereka saling memandang dan tidak berani bertindak gegabuh. Latar belakang orang ini tidak sepele. 587 Karena boneka perunggu, sangat sedikit orang yang mengikuti Ningki setelah dia meninggalkan bengkel bulan terang. Kebanyakan orang sudah menyerah. Tentu saja, ada juga orang yang tidak mau menyerah. Misalnya, kamar dagang besar seperti Soaring Dragon Sack. Pada saat ini, Long Sun Yu dan orang lain yang bertanggung jawab atas berbagai asosiasi pedagang besar berdiri di depan Ningki. Yang paling lemah di antara mereka adalah Douzun Bintang 1. Yang memiliki budidaya tertinggi, Long Sun Yu, adalah Douzun Bintang 4. Long Sun Yu menghela nafas lega ketika dia melihat boneka perunggu tidak ada di sisi Ningki. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Adik, kebetulan sekali. Ningki tersenyum tipis dan berkata, Apa yang kamu inginkan dengan memblokirku? Tidak ada yang kamu inginkan. Serahkan semua pil, kristal roh, dan patung dewa bulanmu dan kami akan melepaskanmu. Seseorang yang bertanggung jawab atas kamar dagang, yang namanya tidak diketahui Ningki, menyeringai pada Ningki. Apakah kamu tidak takut para doseng yang telah membuat kesepakatan dengan ku akan datang dan mencari masalah denganmu? Ningki tersenyum. Hahaha. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Spirit Star tertawa terbahak-bahak, Apakah Anda benar-benar berpikir mereka bisa menjadi pendukung Anda? Bangun, selama kami bekerja sama untuk membunuhmu di sini, tidak ada yang bisa melacak keberadaanmu. Penjaga toko Long, bagaimana menurutmu? Bagaimanapun, saya menjual beberapa pil penekan kecantikan kepada Anda. Ningki memandang Long Sun Yu. Long Sun Yu mencibir, Memang benar kamu menjualku pil penekan kecantikan, tapi kamu menggandakan harganya. Jika bukan karena itu, aku akan sangat memikirkanmu dan membiarkanmu memasuki kamar dagang Soaring Dragon. Sayangnya, kamu tidak melakukannya. Aku tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ningki mencibir. Dengan pikiran, boneka perunggu muncul di sisinya, dan dengan pukulan, itu meledakan orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Spirit Star yang paling dekat dengan Ningki. Long Sun Yu dan yang lainnya menyaksikan tanpa daya saat orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Spirit Star dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Mereka segera melihat boneka perunggu dengan sangat waspada. Tuan, apakah Anda tahu siapa kami? Melindungi anak ini tidak akan memberi Anda manfaat apapun. Long Sun Yu mencoba membujuk boneka perunggu itu untuk menyerah. Sebagai salah satu dari sembilan pemilik toko besar di kamar dagang naga melonjak, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia adalah boneka kuno? Ningki berkata sambil tersenyum mengejek. Boneka kuno. Semua orang terkejut, dan jejak kengerian muncul di mata Long Sun Yu. Ningki tidak hanya memiliki pil dan buah darah naga yang telah lama hilang, dia bahkan memiliki boneka kuno yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kuburan siapa yang dia gali? Penjaga toko panjang, ayo bergabung dan bunuh dia. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang musim dingin yang berkobar meraung. Long Sun Yu juga sadar dan mengangguk, ayo kita serang bersama. Mari kita akhiri pertempuran dengan cepat untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kalian urus pria besar itu, aku akan urus anak itu. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang air lemah meraung dan menyerang Ningki. Bahkan sebelum dia bisa mendekati Ningki, Ningki sudah bersembunyi di dalam mulut boneka perunggu itu. Pada saat ini, kaki boneka perunggu itu terbang dan mendaratkan tendangan keras ke kepala kamar dagang Ruoshui. Kepala kamar dagang Ruoshui terlempar seperti bola meriam, menabrak gunung beberapa mil jauhnya. Ledakan. Puncak gunung itu hancur. Kamu harus bertobat atas tindakanmu. Ningki berdiri di samping gigi boneka perunggu, memandang Long Sun Yu, dan berkata sambil tersenyum tipis. Sepuluh menit kemudian. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Ruoshui, yang nasibnya tidak diketahui, berlutut bersama Long Sun Yu dan yang lainnya di depan boneka perunggu itu. Boneka perunggu itu siap menyerang mereka kapan saja. Semua orang tanpa sadar gemetar. Sebagai Dozun, sudah lama sekali mereka tidak merasakan perasaan mengerikan karena nyawa mereka berada di tangan orang lain. Penjaga toko Ning, saya salah. Saya bersumpah kamar dagang musim dingin yang berkobar tidak akan mempersulit Anda di masa depan. Maukah Anda melepaskan saya? Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang musim dingin yang berkobar menatap Ningki dengan senyum pahit. Pada saat ini, Ningki sedang berdiri di bahu boneka perunggu itu, menatap kerumunan. Wajah Long Sun Yu sangat pucat. Dia tidak pernah membayangkan boneka kuno Ningki akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tidak peduli jenis serangan apa yang digunakannya, itu seperti sebuah geli. Ini? Apakah ini boneka kuno yang hilang? Ini terlalu menakutkan. Jika saya memiliki sepuluh boneka ini, saya bahkan bisa melawan Dozeng. Long Sun Yu berpikir dengan kaget. Ningki memandang orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang musim dingin yang berkobar dengan nada mengejek, kamu ingin pergi begitu saja. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kalau begitu, penjaga toko Ning, bagaimana menurutmu? Karena aku dalam masalah, aku akan menyelesaikan ini dengan cara seorang pengusaha. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan senjata tempur tingkat surga bawah. Bagaimana menurutmu? Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang musim dingin yang berkobar berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, cincin interspatial dari orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Spirit Star sudah ada di tangan Ningki. Selain ratusan ribu kristal spiritual menengah, ada juga tiga senjata tempur tingkat surga bawah. Satu saja tidak cukup. Jika aku menginginkan nyawamu, kamu harus memberiku setidaknya tiga, dan penjaga toko long setidaknya enam. Setelah jeda, Ningki memandang yang lain, kamu harus memberiku setidaknya satu. Aku akan memberimu waktu sepuluh nafas untuk mempertimbangkannya. Jika kamu terlambat, aku akan mengambilnya sendiri. Yah, aku tidak punya banyak senjata tempur tingkat surga bawah. Semuanya ada di bengkel Jingyue. Mengapa kamu tidak membiarkan aku kembali untuk mengambilnya terlebih dahulu? Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang musim dingin yang berkobar berkata sambil tersenyum pahit. Ledakan. Boneka perunggu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak penanggung jawab kamar dagang musim dingin flaming. Sebelum dia sempat bereaksi, dia diinjak-injak menjadi daging cincang. Bahkan sebelum dia meninggal, dia tidak mengerti mengapa Ningki, sebagai seorang pengusaha, tidak tahu cara menawar. Boneka perunggu menemukan cincin interspatial dari daging cincang dan dengan lembut menjepitnya sebelum menyerahkannya kepada Ningki. Ningki memandang Longsun Yu dan yang lainnya sambil tersenyum, bagaimana, semuanya? Apakah kalian sudah mengambil keputusan? Apakah anda ingin menukar nyawa anda, atau anda ingin saya mengambilnya sendiri? Setiap orang yang awalnya ingin menawar harga dengan tegas menyerahkan artefak roh peringkat surga tingkat rendah. Longsun Yu juga menyerahkan enam senjata spiritual tingkat surga bawah dengan wajah dingin. Itu benar. Ningki memeriksanya. Termasuk senjata tempur tingkat langit bawah di cincin interspatial dua orang yang tidak beruntung itu, terdapat total 30 senjata tempur tingkat langit bawah. Faktanya, harganya hanya satu atau dua juta kristal spiritual menengah. Penjaga toko Ning, karena kamu sudah mengambil barang-barangmu, kita bisa pergi sekarang. Longsun Yu berkata dengan dingin. Ningki memandang boneka perunggu sambil tersenyum, suruh mereka pergi. Apa, anda tidak menepati janji anda? Longsun Yu terkejut dan marah. Ledakan, ledakan. Boneka perunggu mendaratkan beberapa pukulan keras pada mereka. Longsun Yu dan yang lainnya terluka parah dalam sekejap. Mereka putus asa mengetahui bahwa meridian dan ladang eliksir mereka telah hancur total. Saya bukan seorang pengusaha, jadi saya tidak bermaksud berbisnis dengan anda. Namun, saya tetap menepati janji saya. Saya akan membiarkan anda pergi hidup-hidup. Ningki tersenyum tipis. Dengan bantuan boneka perunggu, dia dengan cepat terbang, meninggalkan Longsun Yu dan yang lainnya tergeletak di tanah dengan putus asa. Aku tidak akan melepaskanmu. 588. Aku tidak bisa menggunakan 470 ribu koin pembunuh naga sembarangan. Saat Ningki duduk di punggung falet kecil dan terbang menuju klan naga kuno yang sunyi, dia diam-diam menghitung. Prioritas utamanya sekarang adalah menyelesaikan kues kemajuan sehingga budidayanya dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, jika dia ingin menantang kekejaman kuno yang sunyi, dia harus pergi ke wilayah klan naga kuno yang sunyi. Jika dia tidak hati-hati, dia akan mati. Oleh karena itu, dia harus menyimpan 470 ribu koin pembunuh naga dan menggunakannya untuk memanggil seorang ahli untuk bertarung demi dia. Ningki pernah melihatnya di Dragon Slying Mall. Karakter terlemah yang pernah dia panggil sebelumnya adalah Lubu, Dowling bintang 1 yang berharga 500 koin pembunuh naga. Yang terkuat adalah Litan Hua, yang dipanggil oleh gulungan pemanggilan perunggu di kuburan naga. Dia telah membunuh bos Raja Naga Iblis kegelapan peringkat 7 dalam satu gerakan. Dalam pemilihan karakter di Dragon Slying Mall, harga pemanggilan Litan Hua mencapai 100 ribu koin pembunuh naga. Tingkat kultifasinya juga dengan jelas dinyatakan bahwa dia adalah Dowzun bintang 1. Namun, belati terbangnya tidak pernah meleset dari sasarannya. Bakatnya harus serupa dengan keajaiban sembilan klan besar. Dari kelihatannya, kekuatan bertarung sejatinya setidaknya adalah Dowzun bintang 4, yang bahkan lebih lemah dari boneka perunggu. Semakin ke atas, harga semakin mahal. Dowzeng bintang 1 termurah, Siongba pada puncaknya, berharga 500 ribu koin pembunuh naga selama 5 menit. Ningki masih memiliki beberapa batu dewa spiritual rendah yang tersisa. Tidak menjadi masalah untuk mengumpulkan 500 ribu koin pembunuh naga. Namun, agar lebih aman, dia berencana untuk membunuh dalam perjalanan menuju suku naga kuno yang sunyi dan mendapatkan beberapa koin pembunuh naga sambil meningkatkan pengalamannya. Ungu kecil, ayo terbang ke bawah. Ningki menepuk leher ungu kecil dan menunjuk ke hutan di bawah. Little Purple berkicau dan terbang ke hutan. Hutan ini memiliki nama di peta, Hutan Desolate Barat. Artinya memasuki hutan sama dengan melangkah ke tanah terpencil barat. Ada banyak binatang iblis suku naga di dalamnya. Sangat sulit bagi orang biasa untuk melewati Hutan Desolate Barat. Kebanyakan orang akan membentuk tim yang terdiri dari setidaknya 7 hingga 100 orang agar berani melintasi hutan Desolate Barat. Sebagian besar orang hanya membunuh binatang iblis dan mencari ramuan spiritual di pinggiran hutan Desolate Barat. Jika beruntung, mereka mungkin bisa menemukan gua naga yang belum kembali ke rumah. Itu akan menjadi keuntungan besar. Mendarat di tanah, Ningki memasukkan Little Purple ke dalam Demon Petspace dan melepaskan Little Gold. Begitu emas kecil keluar, dia mengobrol dengan Ningki untuk meminta pil peningkatan roh tahap mendalam tingkat rendah. Baru kemudian Ningki menyadari bahwa tidak banyak pil budidaya spiritual yang tersisa di tas luar angkasa miliknya. Dia harus memasuki kawasan terlarang tulang kering lagi tahun depan. Dia harus menemukan kesempatan untuk memasuki bidang pelatihan budidaya untuk menyempurnakan sejumlah pil budidaya spiritual. Dia tidak hanya bisa memberi makan si kecil, dia juga bisa pergi ke daerah terlarang tulang kering untuk menghasilkan banyak uang. Ningki mengeluarkan 10 pil budidaya roh tingkat mendalam tingkat rendah dan memberikannya kepada Xiao Jin untuk memuaskan keinginannya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, baiklah, cepat tunjukkan jalannya. Gunakan hidungmu untuk mengendus keras-keras dan lihat di mana klan naga berada. Ji-ji-ji. Berdiri di punggung Ningki, Goldie menunjuk ke suatu arah. Melihat ini, Ningki berlari ke arah itu. Sepanjang jalan, dia bertemu monster peringkat 5 atau 6 dan membunuh mereka. Ia pun membuka tas kado judi. Pada saat yang sama dia memperoleh beberapa poin pengalaman, tas luar angkasa miliknya memiliki lebih banyak barang yang tidak dia perlukan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Ningki menemukan seekor naga besar berwarna coklat kemerahan yang sisiknya mengeluarkan percikan api. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan aura panas yang datang dari tubuh pihak lain. Nyala api itu jelas merupakan api eksotis. Klan naga 7 tingkat-tingkat rendah, naga lava. Poin kesehatan, 420 ribu. Pada saat ini, naga lava sedang memegang mayat di mulutnya. Sepertinya dia akan kembali ke guanya untuk menikmatinya secara perlahan. Tiba-tiba, ia menoleh. Mata merahnya yang berapi-api menunjukkan ekspresi serakah saat ia diam-diam menatap Ningki yang berjalan ke arahnya. Naga lava mengangkat lehernya dan menelan mayat itu ke dalam perutnya. Ia menertawakan Ningki. Manusia lain, kelihatannya lembut dan empuk. Pasti enak. Ia melihat sekilas kekuatan Ningki. Dia hanyalah kaisar dou puncak. Dia bahkan belum melangkah ke sembilan tahap hidup dan mati. Di matanya, dia tidak berbeda dengan semut. Melihat penampilanmu, sepertinya kamu suka memakan orang. Ningki berjalan ke depan naga lava dan tersenyum seolah sedang mengobrol. Hei hei, semut, apakah kamu tidak takut padaku? Naga lava menatap Ningki. Matanya memperlihatkan ekspresi lucu seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Takut padamu, kenapa aku harus takut padamu? Ningki tersenyum. Kekuatan naga lava di depannya bahkan lebih lemah dari Hei Sui Yun Si. Beraninya kamu, semut saat ini semakin sombong. Pantas saja banyak orang yang memasuki hutan desolate barat. Naga lava mengeluarkan raungan marah dan langsung menyemburkan api ke arah Ningki. Ningki melintas sedikit, dan Devian Flame yang membakar-membakar tanah tempat Ningki berdiri, mengubahnya menjadi hitam pekat. Banyak orang memasuki hutan desolate barat baru-baru ini. Mungkinkah mereka ingin melihatku bertarung dengan Ancient Desolate Ruthless? Ningki berpikir dalam hatinya dan dengan santai menebas naga lava. Bilah bulan terang di ujung dunia, begitu dekat, namun jauh terpisah. An, kamu ingin menyakitiku dengan ini? Ketika naga lava melihat serangannya meleset, gelombang kemarahan melonjak di dalam hatinya. Ketika melihat Ningki benar-benar berani melawan, amarahnya berkobar hingga ekstrim. Seluruh tubuhnya segera diselimuti bola api mistik. Bisa. Wajah naga lava menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah itu, ia hanya merasakan sakit yang menusuk di bahunya. Sayapnya justru jatuh ke tanah begitu saja. Darah segar mengalir keluar dari lukanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana serangannya bisa begitu kuat? Naga lava menatap Ningki dengan tidak percaya. Pedang pembunuh naga dan doki pembunuh naga. Sisik nagamu sama lemahnya dengan tahu di mataku. Jadi, tolong mati. Ningki tersenyum tipis dan menebas pedangnya lagi. Kepala besar naga lava langsung dipotong sebelum sempat bereaksi. Ia mati dengan penyesalan abadi. Awalnya, dengan kekuatannya, bahkan jika Ningki ingin membunuhnya, itu tidak akan semudah itu. Namun, ras naga telah hidup terlalu lama. Dalam hati mereka, mereka merasa jijik terhadap manusia dan memandang mereka sebagai semut. Naga lava mati total karena kesombongannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh naga lava dari ras naga kelas tujuh yang lebih rendah. Memperoleh 900 ribu poin pengalaman. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh paket hadiah perjudian. Silakan buka paket hadiah perjudian dalam waktu 24 jam. Membuka. Ningki berkata dengan tenang. Setelah itu, mayat naga lava langsung berubah menjadi ketiadaan. Sebuah rolet muncul di depan Ningki. Ada total tujuh hingga delapan opsi di dalamnya. Ningki tidak melihat lebih dekat dan langsung memulai pertaruhan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh gulungan pemanggilan perunggu. Apa? Wajah Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Gulungan pemanggilan perunggu. Dia segera memeriksanya. Memang benar, gulungan pemanggilan perunggu tergeletak dengan tenang di dalam tas dimensionalnya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Kakak, sudah kubilang padamu bahwa kita tidak boleh pergi ke perlombaan naga kuno yang sunyi untuk menonton beberapa kompetisi. Sekarang kita tersesat. Hutan belantara barat ini sangat berbahaya. Jika kita tidak berhati-hati, kita semua akan mati di sini. 589 Ketika Ningki melihat mereka, dia menarik auranya dan memindai atribut keempat orang itu. Ia menemukan bahwa pria termuda dan wanita tertua berasal dari klan yang sama. Mereka dipanggil Xiao Chenguang dan Xiao Yuqiong, sedangkan pria dan wanita lainnya dipanggil Ye Fan dan Wu Gongyu. Xiao Chenguang memandang Ningki dengan waspada dan berkata, Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda berencana untuk menyergap kami? Xiao Yuqiong memelototi Xiao Chenguang, lalu tersenyum meminta maaf pada Ningki dan berkata, Tuan muda, saudaraku baru mengenal dunia ini dan tidak berakal sehat. Mohon maafkan dia. Ningki tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Yang memiliki budidaya tertinggi adalah Ye Fan, Dou Wang bintang tujuh. Bakatnya mirip dengan Duan Juntian dari Divine Dragon Marcus Mansion. Xiao Yuqiong berada di urutan kedua, Dou Wang bintang enam, Xiao Chenguang dan Wu Gongyu hanyalah Dou Wang bintang satu. Kakak, bagaimana kamu tahu dia bukan bandit? Sepanjang jalan, ada banyak sekali bandit yang mati di tangan kakak Ye Fan. Seharusnya ada 30 hingga 40 dari mereka. Xiao Chenguang berkata dengan ketidakpuasan. Akankah para bandit menyergap kita di gua naga? Xiao Yuqiong berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia menunjuk ke pinggang gunung tidak jauh dari situ. Semua orang menoleh dan melihat gua yang gelap gulita. Ada aura samar naga yang keluar darinya. Saat ini, ekspresi semua orang berubah. Ye Fan segera mengambil keputusan dan berkata, ayo pergi. Tunggu, menurutku budidaya orang ini tidak tinggi, hampir sama dengan milikku. Jika dia berani berdiri di sini, berarti tidak ada naga di dalam gua. Xiao Chenguang tiba-tiba bereaksi. Hem, sepertinya itu masuk akal. Wu Gongyu mengangguk. Ye Fan dan Xiao Yuqiong saling memandang dan berkata kepada Ningki, Tuan Muda, sudah berapa lama Anda berada di sini? Tidak lama, kata Ningki. Apakah kamu melihat naga di dalam gua? Kamu Fan terus bertanya. Belum, kata Ningki. Semua orang saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Jarang sekali menemukan gua naga tanpa naga. Meskipun pihak lain belum kembali, mereka bisa masuk dan menjarahnya. Kalian tunggu di sini. Aku akan pergi ke sana dan memeriksanya. Jika tidak ada naga, kembalilah. Kata Ye Fan. Kakak Ye Fan, kamu harus berhati-hati. Kata Xiao Chenguang. Jangan khawatir. Wajah Ye Fan menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Ketika dia melewati Ningki, dia dengan sengaja melirik Ningki. Setelah memastikan bahwa kultifasi Ningki lebih rendah darinya, dia menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia segera menyelidiki dan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada klan naga di Gua Naga. Dia segera memanggil Xiao Yu Kiong dan yang lainnya untuk menjarah harta karun itu. Apakah kamu akan mengambil rampasan perangku tepat di hadapanku? Ningki tersenyum tipis, lalu mengikuti mereka. Xiao Chenguang menemukan Ningki mengikuti di belakangnya. Dia berkata dengan sedih, mengapa kamu mengikutiku? Fajar, jangan kasar, setiap orang yang melihatnya punya andil. Xiao Yu Kiong mengerutkan kening dan memarahi. Kak, kamu pertama kali melihat Gua Naga ini. Jika dia melihatnya, mengapa dia berdiri di sini? Mereka sudah pergi menjarah. Mulut Xiao Chenguang bergerak-gerak. Wu Gongyu memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Ada juga sedikit ketidakpuasan di matanya. Dengan satu orang lagi yang berbagi rampasan dengan mereka, mereka akan mendapat lebih sedikit. Ningki mengabaikan mereka dan langsung melayang ke langit, terbang menuju Gua Naga. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka bertiga terkejut. Mereka segera memandang Ningki dengan waspada. Bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Xiao Chenguang bergumam. Setelah memasuki Gua Naga, Ye Fan melihat bahwa itu adalah Ningki dan sedikit mengernyit. Namun, ketika dia melihat Xiao Yu Kiong dan yang lainnya juga telah memasuki Gua Naga dan mendengar transmisi suara Xiao Yu Kiong, dia tidak marah. Semua orang mencari ke dalam. Ningki menemukan bahwa Naga Lava ini adalah yang termiskin yang pernah dilihatnya. Segala sesuatu yang ditambahkan bersama-sama tidak bernilai lebih dari 500 kristal spiritual menengah. Namun, bagi Ye Fan dan yang lainnya, ini sudah merupakan panen yang bagus. Melihat ini, Ningki tidak mau repot-repot bertarung dengan mereka. Dia berjalan ketumpukan kotoran Naga di sudut dan melepaskan Xiao Jin dari ruang hewan peliharaan iblis. Saat Xiao Jin melihat kotoran itu, matanya berbinar. Dengan postur terjun bebas yang anggun, dia terjun ke dalam kotoran dan berenang bebas. Kak, kenapa orang itu tidak datang untuk membagi hasil jarahannya? Mengapa dia pergi ke depan kotoran yang bau itu? Xiao Cheng Wang bertanya dengan suara rendah sambil memasukkan barang-barang itu ke dalam cincin semesta miliknya. Xiao Yu Kiong, Ye Fan, dan Wu Gongyu memandang Ningki, menunjukkan sedikit keraguan di mata mereka. Ye Fan berkata dengan suara rendah, itu bagus juga. Jangan khawatir tentang dia, pemilik tempat ini akan kembali kapan saja. Ayo ambil jarahannya dan cepat berangkat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk membagi item sepenuhnya. Sebelum pergi, Xiao Yu Kiong mengingatkan Ningki, Tuan Muda, pemilik tempat ini akan kembali kapan saja. Sudah waktunya untuk pergi. Oh, terima kasih banyak. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kak, jangan khawatirkan dia. Ayo cepat pergi. Xiao Cheng Wang menarik Xiao Yu Kiong. Tuan Muda, kemana Anda ingin pergi di hutan desolate barat ini? Xiao Yu Kiong bertanya lagi. Ras naga kuno yang sunyi. Ningki tersenyum tipis. Saat ini, Xiao Jin juga telah menyerap sebagian besar nutrisi di kotoran dan ingin menerkam Ningki. Namun, saat berada di udara, Ningki menyimpannya di ruang hewan peliharaan iblis. Bagaimana Ningki bisa membiarkan Xiao Jin, yang ditutupi kotoran naga, menyentuhnya? Eh, Anda juga akan pergi ke perlombaan naga kuno yang sunyi untuk menonton kompetisi. Mata Xiao Cheng Wang berbinar. Ya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, kamu pasti berasal dari Kekaisaran Jeoshu. Aku ingin tahu dari klan mana kamu berasal. Xiao Cheng Wang bertanya. Saya hanya seorang kultifator lepas. Kata Ningki. Oh. Ketika Xiao Cheng Wang, Wu Gong Yu, dan Ye Fan mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi jijik. Hanya Xiao Yu Kiong yang tidak bereaksi. Dia berkata, Tuan Muda, apakah Anda tahu cara menuju ke klan naga kuno yang sunyi? Sejujurnya, kita sudah tersesat. Tentu saja saya tahu. Ningki berjalan ke depan kelompok. Setelah melirik mereka, dia langsung keluar. Dia tahu cara menuju perlombaan naga kuno yang sunyi. Mengapa kita tidak membiarkan dia ikut bersama kita? Kata Xiao Yu Kiong. Tiga lainnya ragu-ragu sejenak. Melihat sosok Ningki akan menghilang dari pandangan mereka. Mereka mengangguk dan bergegas menuju Ningki. Apa yang kamu inginkan? Ningki berhenti dan berbalik untuk melihat keempatnya. Xiao Yu Kiong melangkah maju dan berkata, Tuan Muda, kita juga akan pergi ke perlombaan naga kuno yang sunyi. Mengapa kita tidak pergi bersama agar kita bisa saling menjaga? Ningki tersenyum pada Xiao Yu Kiong dan berkata, Kalau begitu, ayo pergi bersama. Ye Fan melihat Ningki memandang Xiao Yu Kiong dengan aneh. Dia segera merasa tidak senang dan menatap Ningki dengan dingin. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bertindak. 590. Sepanjang jalan, Xiao Cheng Wang terus bertanya tentang latar belakang Ningki. Kadang-kadang, dia bertukar pandang dengan Ye Fan. Setiap kali Xiao Yu Kiong ingin berbicara dengan Ningki, Xiao Cheng Wang akan menghalanginya. Ningki melihat ini dan tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia hanya tidak ingin mereka berempat mati di hutan Desolate Barat hanya karena mereka ingin menyaksikan pertarungannya dengan Ancient Desolate Ruthless. Jika dia tidak melihatnya, Ningki tentu saja tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Sejak dia bertemu dengan mereka, itu sudah cukup baginya untuk mengirim mereka dengan aman ke suku naga kuno yang sunyi. Memikirkan seni sembilan matahari dan kuil yin yang yang disebutkan wanita itu, Ningki melepaskan enam kecil ketika mereka berempat tidak memperhatikan. Saat Little Six keluar, dia berkata dengan sedih, Pang, di mana kamu menaruh martabat Sky Dragon kuno? Aku sangat meminta kamu berada di luar di masa depan. Ruang hewan peliharaan iblis itu terlalu membosankan. Kakak dan yang lainnya menggangguku setiap hari. Bahkan saat aku buang air besar, kakak ketiga ingin datang dan makan. Eh, Saudara Sentu, hewan peliharaan iblismu ini benar-benar bisa berbicara. Kenapa aku belum pernah melihat binatang iblis seperti itu sebelumnya? Xiao Cheng Wang membungkuk dengan ekspresi penasaran. Matanya terus mengamati Little Six. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga merasa ini adalah hal baru. Saudara Sentu, saya ingin tahu dari mana asal-usul hewan peliharaan iblis Anda. Apa peringkatnya? Ye Fan bertanya dengan sungguh-sungguh. Sejauh yang dia tahu, binatang iblis yang bisa berbicara setidaknya berada di peringkat delapan ke atas. Jika Ningki benar-benar memiliki hewan peliharaan iblis peringkat delapan, bukankah ejekan mereka yang sesekali terjadi akan merugikan diri mereka sendiri? Ningki memberi tahu mereka bahwa nama keluarganya adalah Sentu, tetapi dia tidak menyebutkan namanya. Mereka tidak banyak bertanya dan hanya memanggilnya Saudara Sentu. Hewan peliharaan iblis milikku ini adalah hewan peliharaan iblis peringkat kedua. Ningki tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia sudah bisa berbicara bahasa manusia. Kalau tidak, mengapa saya menerima binatang iblis peringkat dua sebagai hewan peliharaan iblis? Jadi itu adalah binatang iblis peringkat dua. Ye Fan menghela nafas lega. Dia bisa merasakan aura Little Six sangat lemah, dan memang hanya tipe dua. Setelah bertukar kata dengan Xiao Cheng Wang, mereka melihat bahwa Ningki agak tidak sabar. Jadi mereka berhenti bertanya dan melanjutkan perjalanan. Ningki berbisik kepada si kecil enam, pernahkah kamu mendengar tentang kuil Yin Yang? Yin Yang Temple. Ekspresi Little Six, yang selama ini acuh tak acuh, tiba-tiba berubah sedikit. Sepertinya kamu mengetahuinya. Cepat beritahu aku. Wajah Ningki menunjukkan sedikit kegembiraan. Kuil Yin Yang adalah sekte yang ada lebih dari 200 ribu tahun yang lalu. Ada beberapa ahli di dalamnya, dan mereka cukup terkenal di benua naga. Namun, pohon tinggi menarik angin, dan mereka dihancurkan oleh seorang pria. Kata enam kecil dengan ringan. Berapa banyak ahlinya, mereka yang bisa disebut ahli dalam hal itu kemungkinan besar bukan hanya kelas dodi. Sekte sekuat itu sebenarnya dihancurkan oleh satu orang. Ningki penasaran. Siapa yang menghancurkan kuil Yin Yang? Bagaimana aku tahu nama orang itu? Di mataku, dia hanya seekor semut. Kata enam kecil dengan bangga. Lalu siapa aku di matamu? Ningki mencibir. Ha, lah, bos, it, bos, kamu adalah bosku. Little Six bereaksi dengan cepat dan mengoreksi dirinya sendiri. Setidaknya kamu bijaksana. Ningki tersenyum tipis. Setelah mengetahui asal usul kuil Yin Yang, Ningki menghela nafas lega. Sebuah sekte dari lebih dari 200 ribu tahun yang lalu, terlepas dari apakah mereka memiliki musuh atau tidak, tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Tentu saja, dia tidak takut memberitahu orang lain tentang teknik budidaya UR kecil dan Zuolinger. Ketika dia kembali, dia akan mengajari mereka seni perawan sembilan yang halo. Seharusnya bisa menyelesaikan masalah kekurangan yang dalam tubuh mereka untuk selamanya. Setelah berjalan sekitar seribu mil, Ye Fan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kita tidak bertemu dengan binatang iblis apapun di sepanjang jalan. Mungkin mereka semua sedang istirahat. Xiao Cheng Wang mengerutkan bibirnya. Hanya Xiao Yu Kiong yang memandang Ningki sambil berpikir. Sepanjang jalan, Ningki telah memimpin. Mungkinkah dia punya cara untuk menghindari binatang iblis? Ningki tentu saja tidak punya cara, tapi Little Six punya. Dia adalah naga langit kuno, jadi mudah baginya untuk merasakan beberapa aura. Eh, ada orang di depan. Wu Gong Yu berdiri di atas batu besar dan melihat kekejauhan. Dia tiba-tiba berseru kaget. Ada seseorang. Berapa banyak? Ye Fan bertanya dengan hati-hati. Hanya satu. Kata Wu Gong Yu. Oh, sepertinya dia juga akan pergi ke klan naga kuno yang sunyi. Kamu Fan mengangguk. Mereka melanjutkan ke depan sebentar sebelum mereka melihat orang yang disebutkan Wu Gong Yu. Ketika mereka semakin dekat, keempatnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Kakak Simen. Kempatnya berkata serempak. Pemuda yang sedang beristirahat di atas batu itu berbalik dan melihat keempat. Rambut hitam pekatnya tersebar di bahunya. Matanya seperti bintang, dan alisnya seperti pedang. Ketika dia melihat keempatnya, kilatan cahaya muncul di matanya. Setelah itu, senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Kenapa kalian semua ada di sini? Kami akan pergi ke klan naga kuno yang sunyi untuk menonton pertandingan antara Ningki dari Sekte Cloud Rising dan Li dari klan naga kuno yang sunyi. Bagaimana denganmu, kakak Simen? Xiao Cheng Wang maju ke depan sambil tersenyum lebar. Simen Duoming adalah kebanggaan kediaman Markis Pedang Surga di Kekaisaran Sembilan Provinsi. Dia sudah menjadi Dohuang Bintang 2 di usia muda dan cukup terkenal di kalangan mereka. Tentu saja, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan para jenius berperingkat lebih tinggi. Simen Duoming pada dasarnya adalah eksistensi teratas di lingkaran mereka. Aku sedang menjalankan misi kali ini dan tidak memiliki kesempatan untuk melihat pertempuran seru di ibu kota. Namun, sebagai seseorang di peringkat naga, tentu saja aku ingin melihat apakah orang itu dapat memperoleh tempat pertama. Simen Duoming melirik Ningki. Matanya berhenti pada Little Six selama dua tarikan napas sebelum dia tersenyum tipis pada yang lain. Kalau begitu kakak Simen akan pergi bersama kita. Ayo pergi bersama. Xiao Cheng Wang berkata penuh harap. Oh, baiklah. Simen Duoming berpikir beberapa detik dan mengangguk. Dia kemudian memandang Ningki. Bagaimana aku harus memanggil adik kecil ini? Kamu bisa memanggilnya Sentu. Dia adalah seorang kultifator lepas. Xiao Cheng Wang segera berkata. Oh, seorang kultifator lepas. Aku melihat binatang iblis di leher adik Sentu terlihat seperti ular. Bolehkah aku tahu binatang iblis semacam apa itu? Simen Duoming tersenyum tipis. Kaulah yang terlihat seperti ular. Seluruh keluargamu adalah ular. Kata enam kecil dengan tidak senang. Bisa bicara. Mata Simen Duoming menunjukkan ekspresi terkejut. Beraninya kamu. Xiao Cheng Wang berteriak dengan marah pada Little Six. Beraninya kamu menghina kakak Simen. Apakah kamu lelah hidup? Saudara Sentu, jika kamu tidak mendisiplinkan binatang iblismu dengan benar, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ningki mengusap kepala enam kecil. Bersikaplah baik. Jangan turunkan dirimu ke level mereka. Kalau bukan karena bosku, aku pasti sudah memakan kalian semua. Little Six mendengus dingin pada Xiao Cheng Wang. Jangan turunkan dirimu ke level kami. Xiao Cheng Wang sangat marah. Lupakan. Xiao Yu Kiong menghentikan Xiao Cheng Wang dengan tatapannya. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala di tangan Simen Duoming. Semua orang melihat lebih dari sepuluh kristal spiritual menengah di depan Ningki. Adik Sentu, aku menginginkan binatang iblis milikmu ini. Terima kasih telah menonton.